Intro Hey everyone, it's Agatha Chelsea And welcome back to Safe Space Podcast Di episode kali ini, aku Engga sendiri yang Udah pernah ketawa-ketawa nih Langsung aja, Welcome Unity Seru banget sih Coba dong kalian perkenalkan diri satu persatu Tapi pake nada dasarnya beda-beda ya Oke Kalian dulu kali ini Oh dari gue dulu? Nanyi berarti ya Halo semuanya Halo semuanya Nama ku Vicky Rumah Dari Unity Harta berlimpah, amin Lanjutin Selanjutnya ya Mungkin nyanyi dulu ya Nyanyi-nyanyi dulu Ini ada ini Temen lu di sebelah Gak pede semua sih Iya sih, gak bisa Oke Hai Ayo Ci Hai Aku Fajri Gak bisa sumpah, sorry ya Gak boleh, gak apa-apa Gak boleh, harus bisa Halo semuanya Terus Aku Aku Fajri Oh iya Selamat mengecewakan ya ini Oke Gue sekarang Hai semua Aku Swetson Halo Swetson Halo Swetson Sesecom Tegang banget ya Tegang banget ya Pernama tegang banget ya Malah ngobain Tegang banget Ouais Nama ku venti Nama saya Sandi Perkenalkan nama ku Gilang Dika Asalku Daria pasti kau tahu sudah dari jauh-jauh kota Yaitu di Jayapura datang kemari ketemu sama kakak Agata Keras Keren, keren, keren Eh ngomong-ngomong ya Aku tuh lumayan Sebenernya aku tuh gak terlalu suka boy band biasanya Cuma aku Ya udah kalau gitu Mulai ya Terima kasih Aku tuh gak terlalu suka boy band sebenernya Cuman emang fun fact Aku tuh ngikutin Vicky Soalnya kita waktu jaman Ya kamu pernah di idola cilik juga kan Dan waktu jaman di idola cilik Aku tuh jadi co-hostnya Jadi aku lumayan kayak ngikutin dia Terus aku lihat postingan kamu waktu itu Kamu Unity nih Aku bingung Apa nih Terus pas liat Oh boy band Terus awalnya aku yang kayak Apa sih boy band Tapi lama-lama kayak dengerin lagu kalian muncul terus Muncul terus Kok jadi nyantul juga ya Terima kasih Sejujurnya dulu kita juga bingung Kenapa? Kenapa? Kenapa tuh? Oh boy band Kita jadi boy band Emang gimana sih? Emang awalnya kalian gak? Sebenernya kita tertipu ya Gak ada kayak gitu Gak ada kayak gitu kan? Gimana gimana? Kita audisi Awalnya kita audisi Audisi online Waktu itu Open audisi online gitu ya Di seluruh Indonesia Terus ada 30 orang yang terpilih Kita diberangkatkan ke Jakarta Oke Untuk ngikutin training Trainingnya cuma sekitar satu setengah bulan ya Iya Eh lumayan sih Iya Jadi setiap minggunya akan ada yang di eliminasi Eliminasi gitu Nah inilah yang di eliminasi Dua cilik lagi Dua cilik lagi nih Dua cilik lagi nih Dua cilik mulu ya Dua siap mau koper tuh Siap pulang ya Ternyata keterima Jadi jadilah formasi awalnya berdelapan Sekarang berenam Iya Kenapa jadi berenam guys? Jadi emang selama kita habis debut itu Kita masih di eliminasi Enggak-enggak bercanda 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 Ya ada apa ya Ya something happen lah Terus jadi kita Respect sama keputusan dua member Untuk dia pengen lebih explore Secara pribadi Karena pasti ada Hal-hal yang apa ya Kayaknya tidak sejalan Kalau misalnya di boy band gitu ya Di unity gitu Kita ingin coba nge-host Coba apa segala macem Kita tidak bisa Membatasi itu Akhirnya yaudah kita deal with it Kita tetap jalan berenam Kita respect sama keputusan mereka Dan mereka go Kalian berarti udah berapa lama berenam nih Dari yang formasi berdelapan? Dari Maret ya? Dari Maret ya? Oh iya 3 bulan Oh oke Terus gimana penyesuaiannya dari yang Maksudnya biasa berdelapan jadi berenam? Sebenarnya kalau penyesuaian tuh Enggak susah buat kita Jadi kayak emang dari awal Kita udah mempersiapkan Segala sesuatu yang bakal terjadi tuh Kayak gimana gitu Kalau misalnya bakal ada yang keluar gimana gitu Jadi gak kaget sih Dan juga kita kan satu base camp kan Jadi gak susah nyetin chemistry Jadi emang sering ketemu Adjustingnya di hal-hal yang kayak baru misalnya Kita belum pernah perform berdelapan Tiba-tiba dadakan harus perform berenam gitu kan Jadi kayak learnnya dari situ sih Kayak oh ternyata kita gak bisa ya Kalau powernya cuma segini gitu Ada yang kurang Kita adjust lagi di panggung selanjutnya Udah lebih baik gitu sih Oke 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 Tapi berarti so far udah ngeluarin lagu Berapa single berarti? Satu, dua, tiga, empat 13 lah kira-kira Sekitar 12 sampai 13 13-13 Yang paling kalian rasa challenging yang mana? Sebenarnya gimana ya Karena dari semua lagu kita tuh Hampir semuanya eksplorkan Jadi gak ada yang genre-nya tuh bener-bener sama gitu Jadi ada yang ballad Terus ada yang pop juga gitu Terus ada yang apa namanya Pop electric something Electric pop, oke Karena kita dulu konsepnya Kita ngeluarin delapan lagu dulu nih Sesuai sama member Dan masing-masing jadi senternya Jadi lagunya itu berdasarkan Jenis vokalnya mereka gitu Jadi karena di lagu pertama kita ballad banget Terus di lagu terakhir Kita apa ya Masuknya ya, sobatnya ya Pop, punk Ya pop, gospel Pop, gospel, edm gitu Eh, seru banget Berarti masing-masing ini apa nih genre-genre-nya? Yang kayak genre andalannya? Aku lucky sih Apa? Gender, lucky Oh Gender Oh, gue baru langsung lagi Tidikat aja Banyak sih, karena tergantung jenis vokal Kalau misalnya aku sendiri Aku lebih suka ballad memang Valk gitu ya Masuknya, terus kalau gilang kan rapper Ya gue lebih senang hip hop Terus pop, R&B Terus apapun itu Yang penting musik lah Dan menghasilkan duit Cuma yang penting ya? Oh gitu Next, aku juga ya Kalau aku ya sama kayak Vicky, ballad gitu Ballad, oke Kalau aku sebenarnya gak terlalu banyak Eh, terlalu ada spesifik yang aku suka sih Aku lumayan explore soalnya Jadi, selagi itu nyantol di telingaku Ya, aku suka aja Kamu suka-suka aja Iya Sama sih, suka banyak Tapi yang paling suka gue spell sama rock Oh, makanya ada rock ya jadinya Oh, I see Enggak sih sebenarnya Nah ini paling banyak nih temen kita Iya, ini paling banyak Anggut kan Sama sih, kayak yang lain lumayan explore juga Cuman, mungkin yang paling gampang dinyanyiin tuh ya Pop Terus, kayak lagu-lagu Bruno Mars gitu-gitu Oh, oke-oke-oke, iya Iya, I see Tapi menarik banget ya Berarti itu penemuan karakter kalian itu Pas lagi training period-nya, Kak? Atau pas gimana? Memang awalnya Unity tuh dibentuk berdelapan tuh Karena ngelihat personality-nya, Kak Jadi, progresor kita KPSP KFND Pernah bilang Jadi, sebenarnya skill itu tuh nomor dua Buat penentuan formasi ini Oh, oke Tapi, kita ngelihat Ada personality yang memang pengen ditonjolin gitu Kayak misalnya Kalau aku sendiri itu karena aku Apa ya? Keren Ya, cool-nya gitu Walau tidak juga ya Gimana, gimana, cool-nya gimana dong? Cool, ini yang gitu ya Walau nggak juga Terus ada yang jadi Personality-nya yang memang Dia young Dia youth gitu ya Kayak Boys Boys gitu Terus ada yang bisa jadi Penengah gitu-gitu Oh, oke Di awalnya tuh dibentuk tuh karena personality itu saling Saling sambung gitu Oh, cuma ada ini nggak sih? Kalau misalnya di Korea kan ada misalnya main vocal, main rapper Di sini ada nggak kalian? Nah, kalau di kita tuh cuma ada vocal sama rapper Oh, oke Leader pun kita nggak ada Oh, nggak ada jadi kalian saling nge-lead aja ya? Sering nge-lead, betul Nggak suka, kita nggak suka Kita nggak suka diatur Jadi gas aja lah ya? Iya, atur sendiri-sendiri aja lah Iya, iya, iya Oke Tapi, udah deh lagu yang paling favorit dari kalian Apa? Pasti semuanya sih Pasti semuanya Itu template promo banget tuh Pasti semuanya jangan lupa didengar di semua day Sama satu ayo Iya, dari 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 Kalau aku paling suka lagu Restu Waktu Kalau dari aku sendiri no mellow, Kak Jadi dulu kita pernah bikin lagu semuanya rap gitu Oh iya Iya, karena waktu itu senternya gila Dia rap Aku juga bingung kenapa dia ngambil itu Cuma nggak apa-apa Saya yang pilih Jadi lagu itu Kita nyeritain tentang ya no mellow Kalau misalnya kalian putus cinta Kalau kalian lagi sedih gitu Ya, nyanyi aja gitu Oh, dibawa Nggak boleh mellow-mallow lah ya Dan pembuatan musik videonya semuanya pakai HP Eh, lucu banget Lucu banget Oke, oke Kalau yang lain gimana? Kalau aku paling suka Ya udah Karena lagu itu paling Ya udah Dari yang lain gitu Jelek dong kalau malah nyanyi itu Ya, maksudnya Lagu itu tuh cerita Misalkan Kita punya masalah Atau kita punya orang yang Yang ninggalin kita tuh Ya udah Ya udahin aja Nggak bisa diambil Oh, legow aja Legow aja Oh gitu Itu lagu yang baru rilis kan ya Betul Jangan lupa dengerin di DSP Terdekat sekitar Coba dong nyanyiin lagu yang ya udah Oh boleh Oh boleh Boleh kalian Ya udah Segera Ya udah Boleh tuh Boleh tuh Ya udah Kita bisa apa Segera One, two, three Sudah pasti yang lebih cinta Eee, asik Emang kayaknya semuanya santuy Ikhlas aja ya Ikhlas aja Memputus cinta Mau apa juga Biarin aja ya Life must go on ya Betul banget Tapi kan lagu kalian tuh Banyak banget yang menceritakan tentang kisah cinta remaja nih Kisah cinta ini Kalau kisah cinta kalian sendiri tuh gimana sih sebenernya Masing-masing member Gimana? Eh, kenapa bad? Kenapa badnya? Ini di Apa namanya Waktu itu kita pernah bikin Apa namanya lagu Judulnya Baby Oke Jadi itu apa namanya Menceritakan tentang Eee Kisah cinta Anak SMA gitu Dan waktu itu emang Bikin ceritanya tuh Relate Eh, ceritanya diambil dari ceritaku dulu Gitu Jadi itu lagunya tentang kayak Waktu masih SMA Terus abis itu Kan udah mau lulus nih Nah abis itu Ada yang mau kuliahnya di luar Gitu Jadi kayak Ketika apa namanya Masa cinta waktu sekolah itu Harus memutuskan Mau karir Atau cintanya Itu sih Lalu yang ditinggalin kan Iya sih Akhir ketemu Ketemu Udah gak penting Gak penting Eh gak apa-apa Aku mau denger loh Terus kayak Restu waktu gitu Itu sebenernya Karena kita memang tulis sendiri Jadi kayak Itu menceritanya tentang Bang Sen kan Bang Sen waktu itu kayak Waktu pandemi Akhirnya harus LDR Selama pasangannya gitu Terus Kita curhat Curhatan Terus Oh ini bisa dibikin lagu Lagu Seru ya Tapi emangnya Kalau kalian sendiri nih Masing-masing Emang tipikal cowok yang kayak gimana sih Kayak Kalau misalnya Ini kan masih banyak nih Cewek-cewek fan girl-fan girl yang nonton Kalau misalnya kalian suka sama cewek Itu kalian gimana sih Tipikal yang bakalan ngejarkah Atau tipikal yang Aduh Gak deh gue mau sokul aja Atau gimana Aduh gak bisa Tipikal Kalau misalnya aku sendiri sih Tipikalnya yang Pasif agresif sih Sejujurnya gitu Serem Jadi yang tarik ulur gitu Pasif agresif Jadi kayak gak ngejar Gak keliatan ngejar banget Tapi gak keliatan cool juga Jadi kayak Ya kalau lo mau yaudah Tapi masa gak mau Gitu Sama orang gendim gitu Kayak To the point ya Ya gue to the point aja Maksudnya Lo mau gak? Kalau gak mau Awas lo ya Tapi dianceng Dianceng ya Dianceng ya Mungkin gue lebih ke Lebih menunjukkan Effort gue buat dia Kayak gitu Lebih kayak apa ya Action gitu Action aja langsung Gak usah banyak bacot Langsung aja Tapi kamu bilang ke cewek Misalnya eh gue suka sama lo Atau gak Tinggal bilang aja Maksudnya Emang ini tujuannya apa? Lu deket-deket gini Tujuannya buat apa? Temenang atau apa? Gitu aja Oh Langsung stay forward berarti ya Karena daripada lo Bongbong waktu sama orang Yang gak ternyata Gak interesting sama lo Yaudah Oh gitu ya Sistem Yang lain gimana yang lain? Kalau gue Tipenya yang challenging Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Setiap hari bikin challenge Challenge TikTok Beda lagi bang Challenge TikTok Beda lagi bang Gitu bang Ada yang mau video? Tidak Kalau aku Ya Tipenya Kalau aku suka ya kejar Terus Kalau misalkan dia Pasti kan kalau cewek itu kalau dikejar Ada show interest atau enggak kan? Kalau misalkan ternyata dia nggak interest Ya udah Tapi kadang-kadang cewek itu suka ini tau sebenernya interest coba dia kaya enggak, setelah gitu tau, mana coba sampe mana, sampe mana gitu, effort sampe mana ya maksudnya kaya show effort dulu aja, kalo misalkan ternyata udah beberapa bulan deket kasih effort, ternyata dia nggak ngasih balasan yang sebaliknya ya aku oh iya kan punya feeling ya, tapi berarti kamu sabar tuh lumayan sabar dalam deketinnya sabar wow bagus nih season season amazing kalo aku sih hampir mirip sama Fajri jadi kaya ya aku tunjukin effortnya dulu gitu, kalo emang udah keliatan ada interest ya kita jalan dulu, kita saling kenal dulu, abis itu mungkin kalo emang akhirnya merasa cocok, ya kita jalanin kalo enggak ya kita udah abisnya dibuna-guna kan seru seru ya seru ini air air nih jangan gitu kalo aku suka sama cewek ya deketin sih langsung maksudnya kaya yaudah pendekatan gitu oh straight forward aja kalo dia keliatan suka yaudah jadi yang kalo enggak yaudah kan kita emang kebanyakan kalimat yaudah iya, cukup banget ya sama lagunya ya yaudah aja ya emang proses berfikirnya agak kurang jadi apa-apa yaudah jadi terim aja oh gitu tapi aku liat-liat kalian tuh selalu kompak ya kayaknya ya oh ini depan kamera aja iya oh gitu tapi emang kan mesti ini ya yang selalu jadi concern maksudnya dari misalnya boy band atau kayak girl band atau apa-apa tuh bilangnya kayak iya nih kok pandemi karir kita jadi stuck gitu ya misalnya udah harus promo tapi malah gak bisa kemana-mana gitu tapi akhirnya kita nyadar wah pandemi ini memang mengubah kita banget kalo misalnya tidak ada pandemi kita gak punya banyak waktu buat bonding cuman sibuk kerja doang gitu kita gak bisa ada waktu buat kita nyatuin chemistry kita visi-misi kita kita cari di tengah-tengahnya gitu jadi awal-awal memang sempet banyak berantemnya gitu apalagi tentang seperti ideologi bermusik gitu visinya dalam menjadi boy band itu kan iku itu udah beda gitu iya sih bener gue pengennya terkenalnya doang gitu asal lagi kan kita beda-beda daerah juga kan betul kayak gue pengen terkenal doang enggak kalo gue gue tuh pengen jadi musisi bro iya 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 beda-beda tapi ya udah jalan 4 tahun dan sekarang kita lebih masalah tetap akan ada tapi cara penyelesaiannya lebih cepat dan lebih gampang oh oke 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 jadi udah lebih kompak lah ya sekarang ya iya 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 soalnya sebenernya kan namanya boy band itu teamwork juga ya teamwork maksudnya kalian perlu menyatukan berbagai yang tadi aku bilang berbagai ide segala macem dan buat tim supaya bisa efektif ini kalo aku belajar teorinya ya karena aku sebenernya gak pernah join kayak girl band atau yang mana juga gak pernah cuman kalo teorinya aku kalo tim mau efektif tuh emang kalian harus punya kayak clear understanding sama objektif kalian tuh mau kemana makanya tadi kamu bilang kan ada yang mungkin pengennya fame nya ada yang pengen mungkin bermusiknya jadi ketika kalian punya understanding goals yang sama itu akan membantu banget sih dalam kayak teamworknya supaya bisa achieve that goal gitu loh jadi makanya dan aku juga tadi pas denger kamu cerita oh iya ini ada yang spesialisnya mungkin genre nya beda beda terus punya skill nya juga ada yang main rap ada yang rapper ada yang untuk nyanyi itu juga membantu banget karena apa ya jadi saling melengkapi situ sama lain lah ya karena kan aku berasa sih kalo misalnya solo ya udah kayak aku kurangnya apa ya gak ada yang bisa nutup gimana ya kayak aku bener-bener harus mikir gimana caranya supaya aku nutupin kekosongan aku sendiri sedangkan kalo kalian di boy band tuh enaknya adalah yang misalnya ada yang kurangnya apa dibantu deh sama member yang ini karena kan semua orang punya spesiality masing-masing ya iya jadi saya salut banget punya porsi masing-masing ya betul jadi bisa saling melengkapi membantu juga jadi yang males-malesnya gampang gitu tapi itu susah juga loh buat menyadari gua misalnya gua tuh di boy band ini bagusnya dimana sih sebenernya posisi gua tuh sebagai apa sih karena kan kita punya fans juga memang buat unity misalnya tapi kan ada fandom-fandom iya iya mungkin each member ya iya iya kita tau kalo misalnya kita manggung nih gitu ya yang paling eye catching tuh siapa sih gitu kan kadang kita juga ngerasa kok gua gak itu ya kok gua gak misalnya dipanggung misalnya gitu tapi ternyata oh gua di di aspek lain gua tuh pinter mingle sama orang iya bener nah itu tuh susah juga buat dapetin bahwa gua berharga disini bener tapi ya gua gak boleh juga mau ngambil semuanya bener gak boleh maruk ya uh betul aspek-aspek itu sebenernya sudah ditepati sama teman-teman yang lain bonito Gak boleh maruk sih, sip. Keren lakukannya unity. Tapi ini balik lagi kalau soal solo ya, solo dan boyband. Vicky kan awalnya Icil tuh solo ya, keluar solo. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk pengen jadi boyband deh gitu? Kepaksa. Gak kepaksa, gak kepaksa. Dulu tuh aku abis Idola Cilik, akhirnya karena memang susah kan segmen kit gitu ya. Untuk dapet panggung gitu, akhirnya aku beralih ke sinetron awalnya gitu. Aku main TV sinetron. Tapi memang aku tuh ke Jakarta dari Palembang ngerantau pada awalnya tujuannya memang untuk bermusik gitu. Jadi ada sesuatu yang mendorong aku kayak capek sebenernya gitu. Gua harus tetep di musik nih. Ada lah itu audisi. Terus ya akhirnya awalnya juga masih skeptis lah namanya juga boyband di Indonesia. Gimana gitu. Kita sendiri yang boyband pun tahu gitu. Betapa skeptisnya orang-orang masyarakat Indonesia terhadap boyband. Masih ada stigma kayak, oh boyband. Ya gitu lah ya. Lip sync. Yang pertama tuh udah pasti tuh. Stigma nya lip sync ya? Pasti lip sync. Kalau boyband, girlband di Indonesia tuh awalnya pasti lip sync. Kayaknya kita dulu di awal kayak, kita tuh nggak suka nge-group kan. Tapi tiba-tiba nge-group ya. Apaan sih gue? Kayak gitu. Tapi itu ngaruh juga sama member-membernya sih. Menurutku kecocokan dan komposisi member yang pas itu bikin kitanya juga, oh ternyata boy group itu ada sesuatu yang spesial gitu. Karena orang juga ngelihatnya kan pasti lebih apa ya, lebih banyak unsurnya gitu. Lebih detail gitu. Tapi itu yang aku suka sih. Iya berarti kan emang, ya boyband emang ada ininya masing-masing ya. Ada plusnya lah ya gitu. Ngomong-ngomong soal icil, kita tuh pernah duet bareng tau. Pernah kak. Kamu inget nggak? Inget dong. Duet lagu apa emang? Duet lagu percayalah, Raisa dan pake. Iya bener banget. Dan itu susah banget tau. Tapi kamu bagus. Iya. Tapi iya. Bede. Sama kali dong. Oke. Bukan. Ini dia nih. Kalo duet kan range vocalnya kan sebenernya. Iya. Kalo nggak cewek-cewek gitu. Cewek cowok tapi cowoknya udah puber. Iya kamu gitu belum. Aku belum puber. Jadi range kita tuh. Cabut yuk. Gak. Jadi range vocal kita tuh masih sama. Masih sama banget. Dan akhirnya kayak kalo duet sama cewek gitu. Susah banget buat nge-justnya. Tapi ya untungnya ya. Hancarnya. Mau dong, mau dong. Dikit dong berdua. Terus ngomong-ngomong. Kan ini. Vicky maksudnya dari ICL nih. Terus aku kalo gila kan. Sukanya nge-rap nih. Iya kan. Abis liat itu ya. Tau aja. Jangan di spill dong. Tapi belajar nge-rap dari mana emang? Belajar nge-rap dari mana ya. Ya mungkin karena. Itu kan besarnya DJ Pura kan. Di Babuah. Yang dimana tuh. Emang disana itu. Lebih ke culturenya. Musik-musik hip hop gitu. Rap. Jadi kebanyakan yang disana mungkin didengarkan. Gak banyak lagu pop Indonesia. Tapi banyak lagu-lagu Indian. Lagu musik hip hop gitu. Coba nge-rap dong. Nge-rap. Tapi temanya ini. Nama aku. Chelsea. Coba dong. Gak banyak lagi guys. Workshop dulu Kak. Workshop dulu. Workshop dulu. Mau dikirim email aja dulu Kak. Gimana? Tim demonya. Ini juga. Ah boleh. Eh. Eh. Pernah lihat bidadari. Ini dia disini. Ya ketemu Agatha Chelsea. Sekarang kita bisa sama-sama saling bernyanyi. Bersama Unity dan juga Agatha Chelsea di acara ini. Hei. 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 Keren banget sih. Palit ya berarti palit. Palit. Emang susah sih digituin ya. Susah kayak ditodong gitu ya. Frisalnya gitu. Tapi dia selalu bisa. Makanya kalau ketemu Gilang di mall gitu. Suruh freestyle aja. Gue pernah ketemu orang. Kayak ketemu unit ya. Di mall lagi makan. Bang Gilang ngerep dong. Lagi makan. Lagi makan. Lagi makan. Lagi makan. Lagi makan. Lagi makan. Tapi emang ada gak sih kayak. Pertemuan sama fans yang kayak mungkin. Aneh gitu. Hal apa yang teraneh. Mungkin di toilet. Di toilet. Di toilet dan di Turki. Iya kan. Oh iya bener. Itu bener-bener. Itu bener-bener gak. 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 Gak expect banget. Gimana emang. Jadi waktu itu kita lagi bikin series. Di Turki. Oke. Jalan-jalan gitu di vlog-in segala macem. Terus tiba-tiba. Ada yang tau. Ada yang tau. Ada yang tau. Iya. Kak Sandi. Kak Vicky. Kita lagi ketawa lihat ya. Kak Sandi. Kak Vicky. Kak Gilang. Loh. Udah jauh nih kita pergi. Udah jauh nih. Masih ada yang tau gitu. Jadi kayak. Aneh aja. Karena. Di luar negeri kan. Kita kayak. Pikirnya gak ada yang. Gak ada. Tapi bersyukur juga. Ya bersyukur lah. Itu ya. Walau sebenarnya emang. Orang Indonesia lagi jalan-jalan. Orang Indonesia lagi jalan-jalan. Iya. Kan dengan Turki. Kalau lo Turki asli. Tapi tetep udah jauh loh. Sampai Turki loh. Dikenalinnya. Iya iya. Eh tapi gak mau aku punya challenge nih buat kalian. Boleh. Boleh gak? Boleh dong. Kan nyanyi. Lisa. Ada yang bisa nge-rap juga. Challengenya ngedance dong. Aku suka challenge. Gedeance. Gedeance apa kak? Suka challenge. Gedeance apa? Ini aja kali ya. Lagunya Jisoo Flower. Oh. Oke. Coba dong. Aku tuh kaku banget kayak kanebok ring. Jadi tolong kalian. Oke. Kita sembuh berdiri kali ya. Oke. Berdiri ya. Atau. Yang depan duduk. Yang depan duduk. Yang atas berdiri. Yang di belakang berdiri. Boleh. Boleh. Gak boleh. Nah. Buk tegang. Oke. Tapi kalo ngomong. Oh boleh langsung. Gak apa-apa. Tapi kalo misalnya ngomongin dance. Iya. Kita tuh di aspek dance ini yang paling bervariasi. Karena. Oh iya. Karena ada yang bener-bener gak bisa dance. Waktu. Audisi tuh gak. Gak bisa. Ada yang gak bisa dance. Siapa tuh yang gak bisa dance? Iya yang ngomong lah. Aku juga gak bisa. Aku juga gak bisa. Aku juga tidak bisa. Aku juga tidak bisa Fajri. Tidak apa-apa. Kita tidak usah berpatang menyerah. Kita berjuang bareng ya. Iya. Kita harus berjuang bareng. Oh gitu. Tapi masalahnya ada apa aja nih? Aku tuh bingung loh kalo dance kayak gak ngerti gitu loh. Kalo dance sih tolong gak usah ke gue ya. Iya kayak misalnya. Gilang tuh b-boy. Gilang tuh b-boy. Oh b-boy. Oh tau 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 tau. Misalnya di top. Kayak helikopter gitu. Oh iya. Helikopter. Helikopter. Kalo Swatson. Memang dari dulu dia. Oh iya. Dia tuh nyanyi sambil ngedance. Iya. Kalo aku dari kecil tuh. Apa namanya kan emang udah nyanyi gitu kan. Terus aku pengen kayak. Karena dulu aku nge-fans sama Michael Jackson. Jadi aku pengen bisa ngedance juga. Akhirnya belajar gitu kan. Jadi emang udah dari kecil gitu. Oke. Jadi suka kebiasaan kadang-kadang. Gitu. Oh iya. Oh iya. Engga. Emang bisa diatur. Bisa diatur. Bisa diatur. Oh gitu. Iya. Kadang kalo lagi kumat di rumah gitu. Iya. Gitu. Gitu. Kalo salahnya nih ya. Pas apa. Minum terus panas tuh. Ya. Oh gitu. Udah masuk ke alam bawah sadar. Oh iya iya. Kalo lagi punya salah. Kalo lagi punya salah. You know I'm bad. Iya. Tapi. I'm bad. Luarganya sebenernya belum tau kak. Oh. Jadi ini di sini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tante. Yeah. Thank you so much Yumi. Thank you so much. Thank you so much. Jangan bosen-bosen ya. Iya. Dan ditunggu single selanjutnya. Terima kasih banyak. Mungkin next bisa ini ya. Kan selama ini selalu ya udah. Ya udah. Ini mungkin next bisa tema yang lain ya. Mungkin lebih mengejar atau gimana gitu. Mungkin nanti juga ayo dong. Oh iya. Boleh banget tuh. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Atau challenge mungkin. Atau mungkin. Fituring Agata Challenge ini. Boleh banget. Boleh banget tuh. Langsung call aja. Oke. Thank you so much guys. Terima kasih banyak. Thank you so much semuanya udah nonton podcast aku. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan juga komen di bawah. Kira-kira mau konten kayak gimana lagi. I'll see you guys next time. Bye. Bye.